Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab sikam karangan Imam Ibn Abdullah Azdaqandari Kali ini kita sampai pada sikmah nomor 236 Pada sikmah nomor 236 ini, Imam Ibn Abdullah Azdaqandari menuliskan Ashadaka minkobli ayatad hadaka panatokot Di ilahiyatihi al-bahiru wa tahak kokot Di ahadiyatihi al-kulubu wa sara iru Pada sikmah kali ini, Imam Ibn Abdullah Azdaqandari menjelaskan kepada kita Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menunjukkan keagungannya kepada kita Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita menyaksikan keagungannya Oleh karena itu, kemudian anggota lahir kita bisa menyatakan ke Tuhanannya Dan hati kita dan raja rhajiga juga bisa menyaksikan ke Tauhidanya Tauh muslimin rahimah kumulah sikmahnya putih Ini kalau dalam konteks ilmu pikir ya Ada istilah muktala Seseorang dikatakan muktala Kalau dia itu sudah ada orang yang masih tahu Dengan kata lain Umat manusia tidak dibebani kewajiban menjalankan syariat Islam Sebelum datang Rasul menyampaikan ajaran ini Islam Yang kata lain Datang Rasulullah menjelaskan hukum-hukum Allah Barulah umat Islam atau manusia punya kewajiban menjalankan syariat Dengan kata lain Belum ada taklif Kalau dakwah belum sampai ke Tuhan Begitupun dalam kitab kami Dalam dunia sisi Dalam dunia tasawir Sebelum kita ditumput oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyaksikan keagungannya Terlebih dulu Allah subhanahu wa ta'ala Telah memperkenalkan dirinya kepada kita Oleh karena itu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memperkenalkan dirinya kepada kita Maka anggota lahir kita bisa menyaksikan Rasulullah Allah Hati dan anggota batin kita Bisa menentukan kemahayaan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain Kalau dalam konteks hidupan sehari-hari bisa diambil editar Anak yang mau ujian Ini sebelum ujian itu terkadang dikasih Karena burunya terlalu baik ini ya Jawabannya dikasihkan Kisih-kisihnya diterangkan Soalnya diterangkan Jawabannya diberikan Nah setelah itu baru si anak disuruh Menjawab soal-soal itu Begitu pun dalam dunia sisi Keagungan Allah sudah dikenalkan kepada manusia Sifat-sifat Allah dikenalkan Asma-asma Allah dikenalkan Dan setelah itu kemudian Manusia baru dituntut Untuk menyaksikan keasuman Allah Untuk mengenal asma-asma Allah Untuk mengetahui sifat-sifat Allah Untuk mengetahui akar-akar Seperti yang dikatakan Abad Ibn Al-Qa'illah Allah memperlihatkan Lihatnya kepadamu sebelum dia Menuntut persaksian Kebesarannya kepadamu Maka anggota-anggota lahir Mengucapkan Memangkui sifat ketuhanannya Dan hati menyatakan Dengan sifat besaannya Masih sikmah ke-26 Yang ke-2 Akaromaka dikaromahin salasin Jangan laka zakiran langhu Walau lafadluhulam Takkun ahlan Dijaroyani wikrihi alaika Wajang laka mazumuran dihidakum Koko nisbatahu ladaika Wajang laka mazumuran indahu Fatamma ma'nihamatahu alaika Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan kamu Dengan tiga kemuliaan Yaitu Allah menjadikan kamu Sebagai orang yang berdikir Kepadanya Seandainya tidak ada anugerahnya Tidaklah kamu menjadi orang yang ahli Untuk menjalankan jikir Kepadanya atas kamu Dan Allah menjadikan kamu Sebagai orang yang disekut dengan jikir itu Karena dia lah yang mendekatkan Keputusannya padamu Dan Allah menjadikan kamu Sebagai orang yang disenal Di sisinya Maka sempurnalah Ni'matnya Yang melimpah Nah ahli jikir Ada orang ahli jikir Orang ahli jikir itu Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam tiga hal Pertama orang tersebut Dijadikan Dijadikan ahli jikir Ya Meskipun jikirnya Hanya disantasi Cuman La ilaha illallah La ilaha illallah Kemudahkan subhanallah Wadihamu subhanallah Nah itu Dengan banyak mengucapkan jikir Kepada Allah Baik jelisan Jikiran Hati maupun perbuatan jikirnya Kita itu tandanya Mendapatkan kemuliaan Atau dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah kok bisa Ada jutaan orang lain Ada miliaran orang lain Yang tidak diberikan Karunia oleh Allah Untuk berhidih Ya kan Ada orang yang jikir Ada orang yang tidak jikir Nah orang yang jikir Tandanya Orang yang mendapatkan Kemuliaan dari Allah subhanahu Itu kemuliaan Kemuliaan yang kedua Orang yang jikir ini Menjadi orang yang jikna Dikenal di bumi Dikenal di langit Sebagai ahli jikir Kenapa? Karena dia itu Menjadi ahli jikir Misalnya ada wali yuloh Wali yuloh Dikenal di muka bumi Dikenal di langit Kenapa? Karena dia ahli jikir Lalu kemuliaan yang ketiga Kemuliaan yang ketiga Orang-orang yang ahli jikir Itu disebut Di sisi Allah subhanahu Dalam banyak jalan Dikenal di belakang Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Membanggakan Di depan para malaikat Orang-orang yang berkumpul Untuk membanggakan Ketiga kemuliaan Yang di jikir Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga 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 Seperti sebuah hadis Yang mengatakan Barang siapa yang mengingatku Kata hadis Kata Allah Di jalan dirinya Maka aku akan mengingatnya Di jalan diri Dan barang siapa yang mengingatku Pada satu kelompok Maka aku akan mengingatnya Pada kelompok yang lebih Kemudian pada Salahnya juga Ketujukan Walazikurullahi akbar Bahwa Ingat Zikirnya Allah Kepada hambanya Itu lebih besar Daripada Zikirnya hamba Kepada Allah Dengan kata lain Hamba Allah Ingat kepada Allah Itu sesuatu yang besar Tetapi Ingatnya Allah Kepada hamba Tersebut itu lebih Lebih besar Al-Guruni Al-Qurkum Dalam Al-Baqor Misalnya Jika kalian ingat Kepadaku Maka aku pun Ingat kepada Kalian Tetapi Ingatnya Allah Kepada hamba-hambanya Lebih besar Daripada Ingatnya Hambanya Dengan kata Ingat Sahwa Zikir Atau Inak Kepada Allah S.W.T Kita dilakukan Dengan Kita dilakukan Dengan Kita dilakukan Dengan Hati Kita dilakukan Dengan Jikiran Kita dilakukan Dengan Nah Zikir Kepada Allah S.W.T Merupakan Salah Perkuatan Yang Mulia Bahkan Merupakan Salah Satu Bentuk Kemuliaan Yang Dikerikan Oleh Tidak Kemuliaan Yang Dikerikan Oleh Ahli Fikir Yang Pertama Dia Dijatikan Sebagai Ahli Fikir Oleh Allah S.W.T Yang Kedua Dia Dijatikan Sebagai Maksuran Orang Yang Dikenal Sebagai Ahli Fikir Kemudian Yang Kepat Dia Dibandakan Oleh Allah S.W.T W.T Mudah-mudahan Permanfaat Jangan Mupalek Jangan Pasir Penergini Rabbana Takut Minna Inna Kaantah Samihun Alim Wasum Alayna Inna Kaantah Tawad Wa Al-Fahim Assalamuala Wadih Al-Fahim Assalamuala Al-Fahim Assalamuala Al-Fahim Assalamuala Al-Fahim Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Al-Fahim Assalamuala Al-Fahim Assalamuala Al-Fahim Assalamuala Al-Fahim Assalamuala Assalamuala Assalamuala